Intro Ada suatu masa ketika peperangan membawa kejenuhan dalam suatu wilayah Maka terciptalah kesepakatan-kesepakatan dari berbagai pihak yang terkait Untuk hidup berdampingan dengan damai Agar tujuan tersebut tercapai Maka dibentuklah persekutuan erat di antara pihak-pihak yang sebelumnya bertikai Terbentuknya kerajaan bone pun melalui masa-masa suram tersebut Sampai kemudian terdapat kesepakatan bersama di antara kerajaan-kerajaan terkait Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya Berdirinya kerajaan bone tidak lepas dari membaiknya kondisi sosial Sulawesi Selatan pada abad ke-14 Dikabarkan, sejak abad ke-7 Kondisi kerajaan-kerajaan kuno di Sulawesi Selatan terlibat kekacauan panjang Di mana semua memerangi semua Peristiwa mengerikan itu juga tercatat dalam Ila Galigo Sebagai lembaran paling kelam dalam sejarah peradaban Sulawesi Selatan Lalu setelah masa-masa panjang melelahkan itu menjadi lebih tenang Sebagian besar kerajaan-kerajaan kuno membentuk persekutuan Tujuannya agar supaya lebih kuat Kerajaan bone diperkirakan mulai pertama dibentuk pada tahun 1330 Atau awal abad ke-14 Di bawah pemerintahan Tumanurung Rimatajang Yang bergelar Matasilompoe Namun sebelum terbentuknya kerajaan bone Dan sebelum datangnya Tumanurung Rimatajang Terlebih dahulu telah ada kelompok-kelompok masyarakat kecil Yang disebut Anang Yang dipimpin oleh seorang yang bergelar ulu Anang Yang disebut Matoa Para Matoa ini disamping berfungsi sebagai kepala pemerintahan Mereka juga berfungsi sebagai pimpinan keagamaan Setiap daerah atau wanua mempunyai kedaulatan sendiri-sendiri Dan tidak ada hubungan organisatoris dengan wanua-wanua lain Dan tidak terikat oleh sistem kekuasaan antara satu dengan yang lainnya Sistem pengangkatan Matoa dilakukan melalui pemilihan langsung secara demokrasi murni Dan tidak ada pertalian antara kampung yang satu dengan kampung lainnya Yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal Selama tujuh pariyama atau kurang lebih tujuh puluh tahun yang disebut sebagai bone Pada awalnya hanya meliputi tujuh unit kampung atau wanua Yaitu wanua ujung, wanua ta, wanua ponceng, wanua tanetik riatang Wanua tanetik riawang, wanua tibojong, dan wanua macege Ketujuh wanua tersebut tenggelam dalam situasi konflik yang berkepanjangan Sehingga kondisi ini dalam bahasa bugis disebut dengan si Andre Balitawe Yang kuat memakan yang lemah Mereka sulit membedakan antara lawan dan kawan Begitu pula sudah tidak mempunyai ade atau hukum Yang dipakai adalah hukum rimba Siapa yang kuat dialah yang menang Sebagaimana disebutkan dalam lontara Orang saling memakan, laksana ikan besar memakan ikan kecil Saling serang menyerang, atau bunuh membunuh Tidak ada aturan, tidak ada bicara di antara mereka Selama tujuh generasi lamanya, tidak ada raja Tidak ada adat atau aduk Selama itu pula lamanya, tidak saling kenal orang boneh Konflik ini merupakan akibat dari kekosongan kepemimpinan Disebabkan tidak adanya tokoh yang dianggap pantas menjadi pemimpin besar Yang dapat mempersatukan visi dan misi ketujuh anang tersebut Hal ini dikisahkan dalam lontara Secara implisit dijelaskan dalam surat lagaligo Bahwa hal tersebut dikarenakan sudah tidak adanya lagi keturunan-keturunan lagaligo di boneh Ketujuh pemimpin, atau kalula Kelompok masyarakat atau anang Saling mengklaim hak atas kepemimpinan wilayah boneh tersebut Konflik antar kalula berlangsung selama bertahun-tahun Masing-masing mengklaim sebagai keturunan lagaligo Yang karena keterbatasannya Tidak mampu menunjukkan bukti-bukti Sebab mereka belum mengenal silsilah Mereka merasa berhak atas kepemimpinan di kalangan kalula Semangat kejahiliahan Membara untuk saling serang Sehingga perang saudara atau kelompok sudah tidak dapat terelakkan lagi Berdirinya kerajaan boneh dimulai dengan kehadiran Toma Nurung Kedatangan Toma Nurung sebagai penguasa tunggal di kerajaan boneh Diawali dengan sebuah ikrar Antara Toma Nurung dengan penguasa-penguasa lokal Ketika konflik tengah berlangsung Tiba-tiba saja terjadi sebuah gejala alam yang sangat mengerikan Melanda wilayah boneh dan sekitarnya Gempa bumi yang disertai dengan angin kencang yang hebat Disusul hujan lebat dan petir yang sambar menyambar silih berganti Gemurh guntur dan halilintar tiada henti-hentinya Seolah-olah bumi akan runtuh untuk selamanya Kejadian tersebut berlangsung selama tujuh hari tujuh malam Setelah keadaan mulai pulih kembali Tiba-tiba di tengah lapangan Terlihat sebuah cahaya terang yang menyelaukan mata Di tempat yang bernama Mat Tajang Bersamaan itu pula Muncullah seseorang yang mengenakan pakaian serba putih Atau pak baju putih Sedang duduk di atas batu Tetapi tidak diketahui siapa nama Dan dari mana asalnya Tak seorang pun yang mengetahui dari mana asalnya orang misterius tersebut Dimana semua orang yang melihatnya Mengira kalau orang itu Pasti datang dari kayangan Sehingga mereka menyebutnya Tomanurung Artinya Orang yang turun dari langit Berita kemunculan Tomanurung tersebut cepat sekali menyebar di kalangan Wanua Di tanah boneh Mereka yang tadinya bermusuhan Segera menghentikan peperangannya Lalu membuat kesepakatan Untuk meminta kesediaan Tomanurung tinggal dan menjadi raja di tanah boneh Ajak Natalanya Artinya tidak usah lagi menghilang Engkau lah yang akan kami angkat Menjadi raja kami di Wanua Atau tanah boneh ini Lalu dijawab oleh orang berpakaian serba putih tersebut Saya ini bukanlah Tomanurung Seperti yang kalian sangkakan kepada aku Saya ini hanyalah hambanya Tomanurung itu Tetapi Kalau memang benar-benar mau mengangkat Tomanurung itu menjadi rajamu Aku bersedia akan mengantarkan ke tempatnya Orang banyak itu serempak berkata Tuan Kami sungguh berharap kepadamu Kiranya memberi petunjuk kepada kami Lalu Orang yang semula diduga Tomanurung Benar-benar menuntun penduduk yang berkerumun itu Berjalan menuju kampung Matajam Pada saat itu Muncul lagi kilat yang disertai petir Secara tiba-tiba Mereka melihat sosok Tomanurung yang sedang duduk di atas batu datar Yang mengenakan pakaian serba kuning Beliau duduk berempat di api tiga orang pelayannya Seorang memayunginya dengan payung kuning Seorang memegang wadah bekalan Dan seorang lagi memegang cerana Orang banyak itu Kemudian mendekati sang Tomanurung Berkatalah Tomanurung Engkau kah itu Matoa? Menjawablah Matoa Benar Ini aku puang Orang banyak baru juga paham Kalau orang yang awalnya dikira raja itu Ternyata hanyalah seorang Matoa Hingga berujarlah sang Matoa itu Yang awalnya diduga Tomanurung Itulah tuanku yang sesungguhnya Setelah itu Bergeraklah orang banyak menghampiri sang Tomanurung Yang mengenakan pakaian serba kuning Kelompok orang itu berkata kepada sang Tomanurung Yang berpakaian serba kuning Puang Kami sengaja datang ke tempatmu ini Dengan penuh harap Agar engkau mengasihi kami Sudilah tinggal di tanahmu ini Dan janganlah engkau menghilang Menetaplah di sini Dan engkaulah kami pertuan Kehendakmu adalah kehendak kami Kami turuti segala titahmu Jika anak dan istri kami engkau tolak Maka kami pun menolaknya Jika Tuhan tinggal di tanah ini Maka engkaulah menjadi pemimpin kami Menjawablah Tomanurung Aku yakin Pikiran kalian tidak bercabang Apalagi berdusta Setelah itu Sosok yang disebut Tomanurung yang serba kekuningan itu Menerima permohonan para rakyat Kemudian Tomanurung itu berjalan diiringi Menuju boneh Inilah Manurung Sang Nyanridie Yang mula-mula memerintah sebagai raja atau arung di boneh Yang bergelar Mangkau di boneh Istana Atau langkana kerajaannya pun didirikan Untuk beliau tempati Ketika istananya sudah rampung Maka dibawalah Sang Manurung menempatinya Inilah Manurung yang tidak diketahui siapakah nama dirinya Kecuali nama gelarannya saja Yang disesuaikan dengan keadaan dirinya Konon Apabila beliau sedang berpergian Atau berkunjung ke suatu tempat Lantas ia melihat sekerumunan orang Serta merta ia mengetahui jumlah kepala seluruhnya Seperti itulah kemampuannya Sehingga beliau diberi gelaran Mata Silompoe Baginda Tumanurung Rimatajang Kemudian memperistrikan Tumanurung Ritoro Dari hasil perkawinan tersebut Lahirlah enam orang anak Yaitulah Umasa Ipatan Rawanua Ibolong Lela Itenri Ronrong Wei Artiga Yang terakhir Wei Tenri Solongen Setelah resmi diangkat menjadi raja atau mangkau Yang mula-mula dilakukan oleh Tumanurung Rimatajang Adalah yang pertama Menetapkan hak-hak kepemilikan orang banyak Atau Mapolo Lete Yang kedua Bentuk keputusan atau penggarisan yang harus ditaati Disebut Mapolo Bicara Yaitu sebuah undang-undang peradilan Yang terakhir adalah membentuk tetanan hidup Yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang disebut ade Sebab dengan mematuhi ade Dimaksudkan untuk menerapkan ketaatan pada hukum yang berlaku Demi menjaga ketertiban sosial Selain menetapkan tiga kebijakan serta aturan-aturan Yang telah disebutkan di atas Baginda menetapkan pula selembar panji sebagai lambang Arung Mangkau atau Raja Bone Untuk seluruh wilayah kekuasaannya Yang diberi nama Worong Poronge Atau berdasar warna biru Dengan kerumunan bintang-bintang berwarna keputih-putihan Kemudian ditetapkan sebagai bendera kerajaan Bone Dalam melaksanakan pemerintahannya Raja Bone, Matasi Lompoe Dibantu oleh ketujuh Matua Anang Matua Ujung, Matua Ta, Matua Ponceng, Matua Tanetik Riatang, Matua Tanetik Riawang, Matua Tibojong, dan Macege Dan seiring dengan perkembangannya Ketujuh Matua Anang tersebut berubah nama menjadi Matua Pitu Terciptanya kerjasama antara Raja dengan Matua Pitu Yaitu dibuatlah dasar-dasar aturan yang saling mengikat satu sama lain Begitu pula posisi para Matua ini ditempatkan dalam penataan kekuasaan sebagai berikut Yang pertama, posisi ketujuh Matua Anang ditempatkan dalam satu majelis Dan yang bertindak sebagai ketuanya adalah Arung Pone Yang kedua, persekutuan dari ketujuh Matua tersebut berbentuk konfederasi yang disebut Kawerang Selanjutnya, Kawerang ini kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan Yang didalamnya terdapat ketujuh Matua tersebut dan bertindak sebagai dewan pemerintahan Keempat, para Matua tetap memegang pemerintahannya di dalam wanua masing-masing Tetapi tetap mengikuti aturan dari pimpinan Kawerang Selanjutnya yang terakhir, Matua Wanua dapat menerima penggabungan negeri-negeri baru Yang ingin bersedia bergabung dengan Kawerang Selama empat pariama lamanya atau kurang lebih 32 tahun Antara 1326 hingga 1358 memegang tampuk pemerintahan Beliau telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan kerajaan Bone dengan baik Pada suatu hari, dikumpulkanlah seluruh rakyatnya Di saat kemunculannya yang pertama Payung emasnya, kipas yang berkilauan dan puan tempat sirih Raib pula bersamanya Hingga tak seorang pun yang tahu di mana letaknya Sampai disini catatan kaki kita kali ini Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini Atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya Nah, silahkan di-share sebanyak-banyaknya Karena berbagi, itu indah